Mesin bawaan dari mobil ini adalah 2200 turbo diesel, sebenernya ini adalah mesin dari Halo guys, jumpa lagi dengan gue Davin, gimana kabarnya semua, semoga sehat selalu ya Nah, hari ini kita akan membahas lagi nih hasil modifikasi kita di issue remapping ya Jadi hari ini kita kedatangan sebuah mobil Land Rover, tipenya ini adalah Discovery Sport Ini adalah penerusnya yang dulu itu namanya Freelander, jadi ketika orang mau beli Range Rover itu mungkin terlalu mahal Atau ukurannya terlalu gede, mereka biasa akan pilih ukuran baby-nya nih Ini ibaratnya kalau kayak di mobil BMW ini adalah pesaingnya BMW X3 Jadi compact SUV, yang tipe depan kita ini adalah mobil yang 2200, yang tipenya adalah turbo diesel Nah, jadi mobil ini sendiri tampilan tentunya ya khasnya Land Rover banget ya Jadi kalau kita lihat versi baby-nya Range Rover, tapi sedikit lebih gede daripada mobil Land Rover Evoque Nah, jadi di mobil ini kita lakukan modifikasi performance tadi dari remapping issue dan juga kita lakukan jet clean Gimana hasilnya? Jangan kemana-mana, stay tuned Nah, mesin bawaan dari mobil ini adalah 2200 turbo diesel Sebenernya ini adalah mesin dari Ford, Dura Torque-nya Ford Yang standar itu powernya ukur 188 HP di mesinnya ya, itu jadi spek pabrik tuh Nanti kita akan dino test mobilnya di sini untuk mengetahui powernya di roda Dan bener-bener gak terdapat on engine-nya kira-kira segitu Nah, jadi tadi kondisi mobil ketika datang sudah 90 ribu kilometer Kita melakukan pengecekan dulu di intake manifoldnya Apakah terjadi penumpukan kerak banyak Tadi begitu kita buka, kita cek, masih bersih Ini karena orangnya cukup apik dalam merawat mesinnya Jadi selalu dilakukan rutin ya, di carbon clean, di purging Dan tadi kita lakukan saja jet clean dari Liqui Moly untuk membersihkan ruang bakar Karena suara mesinnya agak kasar ya Jadi selama ini selalu digunakan bahan bakarnya Pertamina Dex Jadi gak pernah pakai biosolar, aman deh Karena kalau yang suka pakai biosolar, terjadi penumpukan kerak di mesin EGR, throttle body, semuanya tuh bekerak Nah, tapi kalau udah beli mobil gini, saya yakin sih pasti dipakailah bahan bakar yang lebih baik lah ya Nah, jadi keluhan awal customer Dan seperti yang kita banyak baca juga di review-review mobil Discovery Sport ini Walaupun dia diesel yang katanya harusnya torsinya besar Mungkin tapi karena dia cuma 4 silinder ya dieselnya Terjadi kayak turbo lag yang sangat-sangat berlebihan Padahal mesinnya sendiri cukup bagus dan tramisinya ini sebenarnya udah 9 speed lah Untuk mobil tahun 2015, 9 speed ya tentunya udah banyak banget ya gearnya ya Karena di mobil-mobil lain yang diesel kebanyakan cuma masih 5 speed, 6 speed Mungkin ada yang 8 speed, nah disini udah 9 speed Tapi dirasa oleh customer, dan tadi gue juga udah coba muter Disuruh test drive, gue berasa banget turbo lagnya tuh kosong banget sebelum RPM 2000 ya Jadi kalau di bejek lebih, di 2500an itu ngejambak Tapi bawahnya itu yang bikin gak enak dipakai Nah, langsung aja sekarang kita mau optimalin performennya Dengan kita custom tune di dyno Langsung aja guys, kita lihat prosesnya Nah, tadi kita udah dyno test mobil ini Kita ukur performance standarnya Di dyno mainline kita terukur Powernya itu adalah 140,8 horsepower on wheel Jadi memang ada 2 tipe ya di luar negeri Yang Discovery Sport ini ada yang tipe 150 horsepower di mesinnya Tapi yang masuk Indonesia untungnya yang 190 Karena kalau masuk yang tipenya 150 HP Wah, itu udah pasti nangis deh bawahnya Lemot, berat, tarikannya boros Nah, yang ini aja yang tipe 190 HP on engine Disini didapat 140 wheel Dan setelah kita tuning Tadi kita dapat sampai 160,9 wheel horsepower Nah, bisa dilihat ya Jadi kenaikan powernya nih Kita dapat sekarang di RPM 3500 Beda sampai 20 wheel horsepower Dan tenaga yang sama Yang tadinya didapat peaknya di 140,8 itu di RPM 3500 Sekarang kita dapat power yang sama nih ya 140 WHP itu didapat di RPM sekitar 2400 RPM Jadi artinya terjadi, bakal terjadi Penghematan bahan bakar Karena yang tadi dia harus ngegas sampai 3,5 Sekarang dia udah bisa dapat power yang sama di RPM 2400 Jadi dia gak perlu lagi nginjek gas dalam-dalam Bahan bakar pasti bakal lebih irit Torsinya juga bisa dilihat disini Torque-nya itu yang aslinya on wheel-nya Tercatat, serat Disini ada 338 ya on wheel Sekarang kita dapat 418 Jadi lumayan nih guys Naik sekitar 80 Nm on wheel Artinya sekitar 110-an lah ya on engine-nya ya Dan disini bisa dilihat horsepower on engine-nya ya Kita pakai kalkulator kita Disini bisa dilihat standarnya 189,9 Artinya sama ya apa yang diklaim pabrikan 190 HP Sekarang kita dapat sampai 217 HP Yang artinya naiknya ya sekitar 27 HP ya On engine, lumayan banget 27 HP disini nih lebih gede lagi nih Di RPM 2600 Kita dapat sampai hampir 30 HP-an nih 35 HP Nah jadi emang karakter mobil diesel Turbo diesel biasanya gitu Torsinya itu dan power Banyak terjadi kenaikan di RPM bawah dan tengah Karena disini adalah Range yang banyak dipakai buat harian ya Karena kalau di RPM atas Biasanya disini turbonya udah kehabisan nafas Makanya powernya pun akan turun ke bawah begini Jadi buat mobil Sebesar ini Tenaganya yang tadinya pas-pasan Lumayan banget deh Sekarang jadi Ada kenaikan Sekitar 10-15% Nah gue penasaran nih Setelah kita udah tune begini Mobil ini all-wheel drive ya Kita cobain di jalan Apakah dia masih lemot atau enggak Nah yang tadinya tuh berat banget nih ya Kita coba nih Kalau ada jalan kosong Nah sekarang dengan sentakan gas dikit aja Oh Langsung ngejambak guys Tadi gasnya cuman diurut sekitar Seperempat ya Jadi tadinya tuh digas begitu Nggak jalan Jadi harus dibejak lagi sampai setengah gas Baru dia Narik Nah kita akan coba lagi nih Abis ini Jangan cari jalan kosong Nah sekarang D-daynya berasa banget sih Jadi lebih halus gitu loh Sebelumnya karena Kalau digas ke daleman Mobilnya loncat Ditoyel dikit Mobilnya rasanya nggak jalan Sekarang di-day nih Kita cuman colek aja nih ya Diurut Tuh tarikannya udah berasa Mobilnya laju terus gitu loh Ini artinya penambahan torsi Dan power di bawahnya ini Ngebantu buat dia akselerasi Lebih cepat dan lebih smooth Karena gue akan coba Kalau di sport mode Kita pakai pedal shifternya nih ya Ini mobil 9 speed Jadi Karena giginya banyak Gue coba dari gigi 2 dulu deh Oke di gigi 2 Kita coba Gue gas setengah gas nih Berasa banget Tarikannya itu Ngejambak badan kita ke belakang Nah ini Karena torsi ya Jadi torsi yang dihasilin cukup besar Bikin mobilnya tuh Laju Lumayan banget Ada kenaikan di RPM bawah Bikin tentakannya itu lebih berasa Kita coba lagi Kondisi di sport mode G2 Bejek Nah ini sekarang di D Berasa banget sih Tarikannya sekarang guys Jadi Yang tadinya digas tuh Begitu masuk bus Juga gak berasa ngejambak Sekarang ditarik Lumayan banget lah Intinya ini mobil Bukan power gila-gilaan Karena ini cuma 4 silinder 2200 Kalau sebelumnya itu Kita pernah coba tuh Mobil Range Rover Yang enak tuh Yang tipe Apa SDV8 Nah itu 8 silinder Baru mantep Tapi intinya di mobil ini Apa yang kita kerjain hari ini Memperbaiki Dan mengobati Lemot di RPM bawahnya itu Jadi Buat kalian yang mungkin Punya tipe Discovery Sport ini Lalu kecewa banget Sampai performannya Mungkin ini bisa jadi obat Buat mobil kalian Jadi Biar kalian juga Gak bete lah Mobilnya ya Yang pasti Bakal lebih irit Kenapa? Karena tarikannya itu Sekarang udah ada Dari RPM bawah Tidak lagi nge-pause Dan juga Pastinya more fun to drive Nah jadi buat kalian Yang punya mobil ini Langsung aja guys Mampir ke workshop kita Kita bisa lakukan service Dan juga nanti Kita tuning mobilnya Biar Lebih Apa ya Lebih Lebih enak lah Pokoknya dipakainya Nah mudah-mudahan Dengan video ini Membantu buat kalian Yang lagi mencari-cari Mungkin solusi apa Buat mobil kalian Dan juga Buat kalian yang punya temen Yang pakai mobil ini Boleh lah di-share video ini Biar jadi solusi juga Buat mereka Nah kalau gitu Sampai disini dulu guys Videonya Nanti kita akan Balik lagi dengan mobil-mobil lainnya Yang lebih keren Lebih kencang Dan juga pastinya Lebih powerful lagi Oke Kalau gitu Sampai jumpa Di video berikutnya guys See you Sampai jumpa